Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Nina di Youtube Channel dalam pembahasan soal Bahasa Inggris kelas 9. Kali ini kita akan menganalisis soal dan cari tahu kata kunci yang tepat seperti apa. Oke, langsung aja. Check it out. Oke, sebelum masuk ke soal, kita akan membahas tentang tips bagaimana menjawab dengan cepat tapi dapat nilai yang besar. Oke, keywordnya apa? Keywordnya, yang pertama yaitu focus on what the exam asks. Fokus pada pertanyaannya, bukan pada telunya. Oke, biasanya mereka itu atau soal-soal itu, keywordnya itu revert to, mind idea of, the correct expression, the underline of, antonym and unsynonym, respon of, gitu ya. So, you don't read all the exam question because it may corrupt your time. Jadi, itu bisa membuat waktu kamu habis terbuang sia-sia ya. Oke, yang kedua yaitu To answer the question, you have to analysis of using grammar in the statement. So, you have to know about grammar. Know about grammar. Oke, jadi disini untuk menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan grammar, gitu ya, atau tenses, ya, atau articles, ya, kamu juga harus tahu penggunaan grammar yang tepat. Oke, selanjutnya yaitu Do the easy exam question before. Jadi, yang pertama juga, kamu harus lihat, pertama kan, baca soalnya nih, lihat nih, soalnya ada berapa nih, oh, ada 50. Terus, ngapain lagi ya, lihat dulu soal yang paling mudah mana. Jadi, kamu harus mengerjakan soal yang mudah. Kalau kamu terasa ini soalnya sulit, yaudah, lewatin aja dulu. Oke, next, yaitu two-story question, oke, two-story question, oke, such as narration, usually ask about to find my idea, book house, or title, and etc. So, you should read title, the first paragraph or the last paragraph. Jadi, untuk pertanyaan cerita, gitu ya, seperti narasi, ya, itu biasanya menanyakan main idea atau topik utama, purpose, tujuan, atau apa nih, judul yang tepat. So, you should read title, oke, harus membaca judulnya dulu. Judulnya apa? Terus, pertama, kamu baca first paragraph dan ke akhir paragraph. jangan dibaca semuanya dulu, oke. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu, pertama baca, baca apa? Baca, baca soalnya. Terus, kalau soal, baca soalnya, oh, ngapain langsung masuk ke klunya. Ini soalnya tentang story question nih, oh, langsung, kamu baca di judul, terus di the first paragraph, paragraf pertama, dan ke paragraf ke akhir. Itu, buat mencari main idea. tapi kalau untuk pertanyaan cerita, gitu ya, untuk pertanyaan cerita, lihat di, untuk memudahkannya juga, kadang-kadang, untuk keseluruhan, main idea seluruh cerita, atau, topiknya, misalnya, dia, pengen, mencari main idea di first paragraph, atau second paragraph aja, itu lebih mudah. biasanya harus dilihat dari kalimat pertama, kalau misalnya, dia udah ditentukan paragraf berapa nih, yang akan dicari main idea-nya, gitu ya. Jadi, kita harus tahu kalimat pertama, dan, kalimat akhir, itu, kuncinya. Oke, next, yaitu, to picture, diagram, label question, you should read to what the exam asked, before you read the picture. Jadi, kalau misalnya, itu berbentuk gambar, diagram, atau pertanyaan label, kamu biasanya harus membaca apa, ya, apa yang jadi pertanyaan sebelum kamu lanjut ke picture-nya. Jadi, kalau misalnya ada picture, biasanya, orang-orang yang memiliki karakter, apa namanya, apa, sensing, gitu ya, sensing, itu, dia susah untuk membaca sebuah gambar. Jadi, kalau misalnya ada gambar, dia bingung, dia mau, mau baca yang mana, gitu, ya, cuma hanya melihat ini gambar, seperti itu, tapi, nggak bisa melihat satu-satu. So, jadi, apa itu, kuncinya, kamu harus lihat pertanyaannya dulu, pertanyaannya dulu, seperti yang di awal. Jadi, pertanyaannya dulu apa, oh, nyari, misalnya, nyari kandungan, atau, kandungan yang terdapat di level ini, berarti, langsung, masuk ke gambarnya, dan kita harus lihat, gambarnya ini, kita nyarinya, katanya, nutrisi ya, nutrisinya, berarti kita lihat di nutrisinya aja, gitu, jadi harus lihat, apa, pertanyaannya, oke, mulai soalnya ya, lanjut soal, disini ada soal, soal pertama, Rian dan Hani, disini ada two conversation, pertama apa yang harus kita lakukan, harus membaca, membaca pertanyaannya, ini pertanyaannya yang, warnanya biru ini ya, the underlining, the bold ini ya, the seatable expression, to complete the dialogue is, apa itu seatable expression, seatable expression, adalah ekspresi yang tepat, berarti disini, kita harus mengisi, ekspresi yang tepat, di titik-titik ini, so, kita harus membaca, dari, kelunya Rian, oke, the government, plans to raise, the electricity bills, next month, oke, kalau misalnya disini, apa nih, government itu pemerintah, plan, disini, plan harusnya ya, berencana, tapi disini salah ya, sorry, salah, dalam time, berencana, to raise, apa raise, untuk meningkatkan, pajak, electricity, next month, berarti dia mau, dari sini aja, kita tahu nih, untuk meningkat, untuk menaikkan, berarti untuk menaikkan itu, berarti, sesuatu yang, bisa booming, terus si Hani bilang, bla bla bla, it will increase, nah, kalau ada, increase, disini adalah, artinya naik, kita harus, banyak, vocabnya ya, kosa katanya juga harus banyak, increase itu adalah, bisa menaikkan, amount, amount jumlah, poor people, poor people itu, orang miskin, oh, berarti, dia, apa namanya, keputusan pemerintah ini, bisa menaikkan, populasi orang miskin, oh, berarti, dia setuju gak, berarti dia gak setuju nih, berarti ya, harus kita lihat di, kunci jawabannya, kunci jawabannya apa nih, apa, jawabannya, pilihannya, yang pertama yaitu, I agree with you, dia setuju, yang kedua, I totally disagree, saya benar-benar gak setuju, hmm, terus yang ke C, I don't disagree, saya bukannya tidak setuju, sebenarnya sama ya, rada-rada sama, kedengarannya, yang kedai, I agree, saya setuju, oke, yang mana nih, jawabannya, hati-hati, jawaban untuk, option C, kenapa, hati-hati, karena itu adalah, jawaban jebakan, sepertinya sama, disagree-nya, tapi, di tengahnya beda, yang B, itu totally, yang C, itu don't, ya kan, don't itu adalah, kata menolak, dan disagree juga menolak, jadi gini dong, saya bukannya, tidak setuju, begitu ya, itu disebut, bukan ekspresi, tidak, apa namanya, tidak sependapat, tapi, itu adalah, ekspresi denial, atau menyangkal, so, di situ, yang ke B adalah, totally, totally, itu jawaban untuk, pertanyaan, pernyataan yang benar-benar, keberatan dengan keputusan, jadi, di sini, yang tepat adalah, apa, B or C, B, oke, dari situ, paham, mudah-mudahan paham, next, nah, di sini adalah, soal, underline word, kata yang digaris bawahi, ini adalah, bentuk soal, yang, easy, yang termasuk, mudah, jadi, kalau misalnya ada, pertanyaan seperti ini, kamu harus mengisi duluan, seharusnya, yang kamu harus kerjakan, oke, di sini, yang pertama kita baca, apa, yang pertanyaan kita baca adalah, pertanyaannya, itu tuh yang di bawah, warna biru, ini ya, the underline, expression expresses, underline, kalau underline itu adalah, artinya apa, di garis bawahi, ekspresi yang di garis bawahi, menunjukkan ekspresi, nah, langsung lihat, di, yang di garis bawahi, apa tuh, yang di garis bawahi, that's wrong, apa artinya that's wrong, itu salah, ya, kalau itu salah, berarti dia, tidak sependapat ya, dengan, argumen yang sebelumnya, oke, nah, itu adalah, kalimat apa, disagreement, ingat-ingat ya, disagreement itu, ekspresi tidak setuju, itu bisa, mengatakan that's wrong, bisa mengatakan, I don't agree with you, I don't agree with you, saya tidak setuju dengan kamu, atau, I disagree with you, atau, sorry, I'm not agreeing with you, itu bisa, banyak ya, kalimatnya bisa, mencangkuk, banyak ekspresinya, so, kalau that's wrong, itu termasuk disagreement, ya kan, kita lihat, jawaban simpati, simpati itu, rasa simpati, possibility, kepastian, agreement setuju, and disagreement tidak setuju, dari sini, sudah kelihatan banget, kalau that's wrong, but it's disagreement, jawabannya adalah, tidak usah, membaca, membaca soal, atau, kalau misalnya, kalian, masih, kurang yakin, boleh juga dibaca, yang selanjutnya, yaitu, pertanyaan, accept, atau, kecuali, ini juga sama, pertanyaan, soal, yang, mudah, seharusnya, yang seperti ini, harus dikerjakan duluan, ya, ini banyak soal-soal, kayak gini, ini termasuk, soal diagram, atau, picture, atau label, ini adalah label, dari sebuah, makanan, atau minuman, ini minuman, ya, karena dia, pineapple, coconut, and banana smoothies, oke, nomor tiga, biasanya, soalnya itu, langsung, ya, the following are, the nutrition, that can be found, nah, disitu, ada, nutrisi, yang, kita bisa temukan, disini, ya, kan, dia tulisannya besar, jadi, gak usah kita baca, accept, kecuali, so, kita harus melihat, yang mana, melihat yang nutrisinya, inilah nutrisinya, dan, lihat, kita lihat, dengan, samakan dengan jawaban, ya, kan, samakan pada jawaban, ada, gak, energi ada, fat ada, karbohidrat ada, vitamin E, ada, gak, gak ada, berarti jawabannya apa nih, yang tidak ada, kecuali, ya, kan, kecuali, di, oke, easy, mudah ya, ini adalah pertanyaan yang sangat mudah, so, harus lihat apanya, kalau ada accept, berarti harus lihat, baca soalnya, lalu, samakan, ini yang diarahin, ditunjukin, suruh ngapain, oke, next, yaitu, find the main idea in the paragraph, oke, disini ada, internet has been the most outstanding invention, in the history of my channel, banyak ya, banyak sekali, ini adalah soal story, ya, story question, soal cerita, disini, jangan dulu, lihat ceritanya, yang panjang banget, kita pertama, harus lihat, di soalnya dulu, soalnya, bertanya tentang, main idea of the second paragraph, jadi, kita harus, mencari, ide pokok, main idea itu, ide pokok, dari, pertanyaan, paragraf kedua, oke, mana paragraf kedua, paragraf kedua, itu, yaitu, yang ini ya, yang there are, oke, disitu ada, there are, boleh baca, di paragraf kedua, semuanya, biar kamu tahu, biar tahu, apa ini, there are plenty of software, that can entertain us, or help us to communicate, with our beloved ones, in a mere second, second, we can chat for hours, with the person, who is sitting, at the other parts, of the world, read our email, in our smartphone, or listen to our, favorite radio broadcast, by streaming, in on our tablet, panjang sih, tapi, disini ada, clue nya, clue nya itu, there are, ada, help us to communicate, oke, apa lagi ya, ada weekend, weekend, berarti, sesuatu yang, dapat, read our email, oke, membaca email, listen to our favorite radio, oke, berarti disini, sudah tahu ya, sudah tahu dong, there are adalah, kata, ya, kata-kata yang digunakan, untuk menyebutkan sesuatu yang banyak, bisa menyebutkan nama orang, contoh, dan sebagainya, misalnya, ada tiga apple, saya bilang, there are three apples, untuk menunjukkan kata, kata, benda, benda itu ada tiga, dan jumlahnya banyak, karena is itu, memakai to be are, oke, kalau misalnya, is, bukan, there ya, there is, or there are, gitu, bukan pakai are ya, tapi is, kalau misalnya, benarnya satu, so, lihat apa yang disebutkan, di paragraf kedua, kita bisa, mengambil, keywordnya, keywordnya itu, can, entertain, bisa, me, bisa, me, me, menghibur, can help us, bisa, men, menolong, udah, membantu kita, can read, bisa membaca, dan lainnya, kan itu, dapatkan, ability, dapat diikuti kata kerja yang positif, contohnya, entertain, jadi jawabannya yang mana, lihat hati-hati, opsi A dan B, yang membedakan adalah kata, kind of, macam-macam, berarti ini kan, contoh-contoh, oke, yang A itu cuma, keuntungan menggunakan internet, yang ketiga, yang ke, yang opsi D, kind of advantages, by using internet, berarti, lebih spesifik kan, macam-macam kan, tapi kalau yang A itu, bentuk umum, gitu ya, keuntungan menggunakan internet, berarti jawabannya adalah, oke, D, next, disini ada soal similar word, ya kan, kata yang sama, artinya, atau sinonim, ini termasuk, soal berat, apa mudah, ini termasuk, soal yang mudah, kelihatannya, susah, tapi mudah, karena dia mencari, kata yang sama, atau sinonim, dari, story, dari cerita, disitu sudah ada yang digadis bawahi, kita harus mencari, kata yang sama dengan kata invention, kan, the similar word, from the underline, in this paragraph is, berarti kata yang sama, dari kata invention itu, kata lainnya apa, invention itu apa sih, kita harus tahu ya, invention artinya discovery, kalau increase, artinya decrease, increase itu naik ya, sorry, ini bukan antonim, increase itu naik, bisa aja dengan raise, oke, disini raise, ini, ini bukan decrease, tapi, raise, gitu, raise itu naik juga, kalau made, itu form, terbentuk, fine, bisa aja, sama dengan looking for, jadi kamu bisa menggunakan kata looking for, bisa menggunakan kata form, atau made, itu sama, tergantung konteks kalimatnya ya, oke, disini, berarti, jawabannya apa, oke, jawabannya adalah, A, discovery, ya kan, invention, sama dengan discovery, so, berbanyak kosa kata, dengan banyak latihan soal ya, karena similar word itu, adalah kata-kata yang biasanya sulit, tidak lazim ditemukan, khususnya, yang tingkat SMA, oke, itu tadi, ya, adalah, kalimat-kalimat, atau contoh-contoh soal, dan keywordnya, yang, kita bisa, kita bisa, menganalisisnya dengan baik, gitu ya, mudah kan, keywordnya itu, yang pertama, yaitu apa, baca, baca, baca apa, baca, pertanyaannya, yang kedua, masuk ke, clue-nya, yang ketiga, yaitu, kerjakan, soal yang, mudah dulu, lihat dulu soalnya, terus mana yang soal yang mudah, dikerjakan, kalau yang, dianggap, itu sulit, ya, nanti dulu, oke, thank you for watching, see you in the next video, oke, ingat, practice makes perfect, jadi, kalau mau, pintar, bahasa inggris, atau, dapat high score, ya, harus banyak latihan, latihan soal, ya, untuk mendapatkan, hasil yang maksimal, oke, jangan lupa, untuk subscribe, rumah Nina, wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuhu, selamat menikmati, selamat menikmati,